Dan masih bersama saya Dinda Rizkiananis, putar Bandung Raya Malam. Pemirsa KPUD Cianjur mulai mendistribusikan kelengkapan pencoblosan Pilgub Jawa Barat sebanyak 1.142 kotak suara untuk difokuskan ke sejumlah kecamatan di wilayah Cianjur Selatan. Namun saat ini KPUD Cianjur belum menerima formulir C dari KPU Pusat. Mendekati masa pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni, KPUD Cianjur mulai mendistribusikan kelengkapan pencoblosan ke sejumlah kecamatan di wilayah Cianjur Selatan minggu siang. KPUD memfokuskan ke wilayah ini karena jarak tempuh yang memakan waktu lebih dari 8 jam perjalanan. Ada lebih dari 20 kecamatan di wilayah Cianjur Selatan. Di dalam 1.442 kotak suara yang didistribusikan, terdapat kelengkapan alat pencoblos, surat suara, alas pencoblos, dan template tunan netra. Namun hingga Senin ini KPUD Cianjur belum menerima formulir C kecuali C6 dari KPU Pusat, padahal pencoblosan tinggal dua hari lagi. Menurut Kepala Bidang Logistik KPUD Cianjur, belum dikirimnya formulir C menjadi kendala dalam pendistribusian logistik. Karena KPUD Cianjur menargetkan, sehari sebelum pencoblosan, semua logistik sudah diterima di 32 kecamatan.